Setelah Rasulullah wafat, Sohabat Bilal datang kepada Sina'ubakar As-Siddiq. Sina'ubakar As-Siddiq jadi khalifah saat itu. Wahai khalifah, izinkan saya keluar dari kota Madinah. Saya mau pindah dari kota Madinah. Semua orang pengen tinggal di Madinah, tapi Sohabat Bilal pengen pindah. Kata Sina'ubakar, lho, kok malah mau pindah? Jangan, saya perlu kamu, saya selalu kalau dengar adanya kamu itu ingat Rasulullah. Kata Bilal, saya tahu yang memerdekakan saya daripada Tuhan saya Umayyah adalah kamu. Cuma saya mau tanya, anda memerdekakan saya karena Allah atau karena diri anda? Maksud kamu apa Bilal? Kalau karena Allah membebaskannya, maka jangan haringi saya keluar. Kalau karena diri anda, saya akan patuh, saya akan paksakan diri tinggal di kota Madinah. Kenapa Bilal? Saya tidak mampu lagi tinggal di kota ini. Karena dulu setiap saatnya saya selalu melihat wajah Nabi, tapi sekarang tidak ada. Setiap aku adhan, setelah adhan aku melihat rumah Nabi, aku melihat Rasulullah keluar dari rumah, menuju ke masjid, sholat berjamaah dan aku sholat di belakangnya. Sekarang tidak ada lagi, aku tidak mampu. Maka, saya na'ub akan menyatakan, kalau begitu alasannya, ya terserah kamu, wahai Bilal. Keluar Bilal, tinggal ada di kota Syam, di negeri Syam. Dapat setahun Bilal mimpi bertemu dengan Rasulullah. Sampai kapan kamu menjauh dari aku, wahai Bilal? Bukankah sekarang saatnya kamu berziarah sama aku? Nangis Bilal, ditegur sama Rasulullah. Nangis sampai istrinya bangunkan. Setelah dibangunkan, kata dia, aku harus bersiap-siap untuk berangkat ke kota Madinah. Berangkat, Bilal. Sampai di kota Madinah langsung menuju kuburan Nabi. Dicium itu kuburan Rasulullah. Digelut kuburan itu Rasulullah sama Bilal. Sena'ub Bakar mendapat khabar. Bilal datang. Ini khalifah. Datang ke makam Rasulullah. Melihat Bilal netes, mata kepala. Mata kepala Sena'ub Bakar netes, nangis. Bilal melihat Sena'ub Bakar langsung memeluk. Karena Bilal tahu ini orang tidak pernah jauh daripada Nabi. Dan Sena'ub Bakar memeluk bila erat-erat. Bagaimana mereka saling mengingat saat itu. Zaman yang sangat indah. Kemudian Sena'ub Bakar berkata, Ya Bilal, wahai Bilal. Maukah kamu beradam sekarang? Untuk mengingatkan kami, Zaman Ya Rasulullah. Kata Bilal, Demi Allah, wahai Abu Bakar. Semenjak aku keluar kota Madinah, Belum pernah aku adhan. Karena setiap adhan, Aku tidak mampu meneruskan setelah Asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Sena'ub Bakar memahami. Gak lama Sena'ub Bakar datang menyusul. Diperluk itu Bilal dan Bilal memeluk Sena'ub Bakar. Setelah itu Sena'ub Bakar pun mengatakan, Ya Bilal, Maukah kamu adhan untuk kami? Kami ingin mendengarkan lagi suara Yang pernah kamu lantunkan adhan di zamannya Nabi. Sena'ub Bakar menyatakan, Terus Sena'ub Bakar minta dengan aku. Dengan permintaan yang sama. Dan aku jawab, Dengan jawapan yang sama, Aku tidak mampu lagi adhan. Datang. Dua anak kecil. Sena'ub Bakar dan Sena'usain. Melihat Sena'usain dan Sena'usain. Bila lari, Kemudian diperlu. Dicium dua anak ini. Mengingat datuknya Rasulullah SAW. Kemudian, Dengan polosnya, Sena'usain dan Sena'usain menyatakan, Bilal, Pengen dengerin adhan kamu. Yang pernah kami denger. Di zaman datuk kami, Muhammad Rasulullah SAW. Maka, Sena'usain dan Sena'usain mengatakan, Laga talab minni, Khalifatu Rasulullah Abu Bakar. Wa talab minni, Umar ibn Khattab. Udah minta kepada aku tadi. Sena'usain dan Sena'usain. Sena'usain dan Sena'usain. Tapi untuk sekarang, Aku khawatir, Kalau aku tidak mengabulkan permintaan kalian berdua, Datuk kalian berdua, Akan menolak permintaanku nanti di hari kiamat. Sekarang, Aku adhan. Naik di atas menara, Memulai adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu penduduk Madinah, Menjerit semuanya. Mengingat suara ini pernah, Setahun yang lalu, Didengarkan di zaman, Orang yang paling mereka cintai Rasulullah. Ahayun Rasulullah, Abu'idha Rasulullah, Mereka sambil menyatakan, Apakah hidup Nabi? Tidak lagi Nabi. Mereka semuanya menyatakan, Rasulullah hidup kembali. Rasulullah bangkit. Ditinggal semua kesibukannya. Pasar, toko, jual belinya, Ditinggal. Menuju ke masjid. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Itu perempuan semuanya menjerit. Rasulullah hidup. Rasulullah hidup. Mereka keluar semuanya dari rumah. Berlarian masjid. Sampai asyadu an la muhammad rasulullah. Bila menangis, Tidak meneruskan lagi. Terjadi tangisan yang luar biasa saat itu. Yang belum pernah terjadi, Lebih banyak tangisan. Setelah menangis para sohabat ketika meninggalnya Rasulullah. Dari cerita ini, Bisa kita ambil faedah. Bagaimana para sohabat menghormati cucu Rasulullah. Sina Hassan, Sina Hussein. Dan itu bukti cinta kepada Rasulullah. Sina'ubakar berpesan, Urgubu Muhammad dan fi ahli bayt. Hormati, khidmati, cintai Nabi Muhammad lewat keluarganya. Karena itu kita dididik cinta kepada ahli bayt. Mudah-mudahan mereka yang sekarang lagi mencacit berhidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Kalau mereka orang muslim, Karena mereka lagi bikin fitnah, saudara. Yang kedua, Bagaimana perasaan sohabat ketika wafatnya Nabi, Ada yang tidak mampu lagi di tinggal kota Madinah. Begitu cintanya kepada Rasulullah. Karena yang mereka cintai utama adalah Nabi Muhammad. Mereka siap berkorban semuanya untuk Rasulullah. Yang ketiga, Bagaimana satu sama lain mereka saling menghormati. Tidak ada permusuhan. Saling menghargai. Subhanallah. Seorang khalifah merangkul mantan budak. Sina Bilal. Tidak malu Sina'ubakar. Padahal beliau menjadi khalifah saat itu. Yang berikutnya, saudara. Kalau anda kepingin menjadi orang yang beruntung, Jadilah orang yang rindu dengan Nabi. Para sohabat selalu rindu dengan Rasulullah. Mendengarkan adhan, ingat Nabi. Ingat masa-masa yang leb, Yang sangat istimewa. Yaitu hidup bersama Rasulullah SAW.